Dalam menyerap aspirasi masyarakat yang berada di daerah pilihnya, anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli menggelar kegiatan reses tahap 2 DRT 24 Kelurahan Legok, Kejamatan Danosipin. Diiringi dengan kompangan dari pemuda-pemudi masyarakat Kelurahan Legok, kedatangan anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli disambut hangat masyarakat sekitar. Kegiatan reses tahap 2 anggota DPRD Kota Jambi Dapil Tika Kemas Farid Alfareli ini turut dihadiri oleh wakil wali kota Jambi Maulana. Dalam kegiatan resesnya, dirinya turut memberikan bantuan kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan resesnya tersebut. Seperti kita lihat bersama tadi, saya selaku anggota DPRD Kota Jambi berasa senang dan bangga bahwa reses masa sidang kemula tahun 2023 ini dapat berhasil dengan baik. Jadi kita dapat mendengarkan, ada kurang lebih sebenarnya aspirasi yang masuk kepada saya pada hari ini adalah 144. 144, itu disampaikan oleh lembar aspirasi yang nanti akan kita buat kesimpulannya, mana skala prioritas yang memang dibutuhkan. Mungkin tadi secara gamelang, persituen kita atau waktu kita juga sudah menyampaikan baik itu terkait dengan mereka butuh jembatan dari Pulau Pandan ke SD 68, kemudian juga nanti jalan ke DPU, dan beberapa penerangan jalan yang sangat dibutuhkan untuk ke DPU maupun ke rumah ibadah. Sementara itu, wakil wali kota Jambi Maulana turut mengapresiasi kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Jambi tersebut. Kami juga melihat bagaimana kedekatan beliau dengan masyarakat sangat baik, dan banyak usulat tadi, insya Allah kami juga dari eksekutif, selagi itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan publik, hal-hal yang mendesak seperti kearah maka, kemudian dari ratuan, kebenaran jenazah, dan sebagainya, jadi kita juga bersama dengan OPDI terkait, ini ada pahak-kahak, seoperasi UMKM Adir, dan juga untuk penyelesaian administrasi kegiatan eduk capil, nanti kita akan melakukan pelayanan yang turun ke lokasi di sini. Saya kira itu mudah-mudahan sukses. Ditambahkan oleh Kemas Farid, bahwa pada kegiatan reses tahap 2 ini, kurang lebih ada 144 aspirasi masyarakat yang masuk dan disampaikan kepada dirinya. Terima kasih telah menonton!